Intro Dalam rangkaian peringatan Hari Dharma Karya Dika ke-77, Kanwil Kemenkumham Gorontalo bekerjasama dengan pemerintah Provinsi dan Binda Gorontalo melaksanakan kegiatan pameran UMKM vaksin dan imunisasi masal. Intro Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Awaludin Pauweni, Asisten Satu Provinsi Gorontalo, Kabinda, Perwakilan Polda Gorontalo, Pegadilan Tinggi, Kejati, Perwakilan Lanal dan Satradar Gorontalo serta Dinas Kesehatan Provinsi dan Kota Gorontalo. Di sela-sela pelaksanaan kegiatan ini, Kepala Kanwil Kemenkumham Gorontalo, Heni Susi Lawardoyo mengatakan, Selain untuk menyemarakan peringatan Hari Dharma Karya Dika, kegiatan ini juga dilaksanakan sebagai bentuk dukungan kebijakan pemerintah dalam gerakan vaksinasi lanjutan COVID-19 untuk mencapai herd immunity dan peringatan bulan imunisasi anak nasional yang diselenggarakan pada bulan Agustus. Sementara untuk pameran UMKM, ini dilakukan untuk peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya gairah ekonomi bagi pelaku UMKM di Gorontalo. Saat ini hadir lengkap, menyelenggarakan vaksinasi, imunisasi, boster dalam rangka memeriahkan, memperingati Hari Dharma Karya Dika, Kementerian Hukum dan HAM yang ke-77 tahun tahun 2022. Nah ini sekaligus wujud kontribusi nyata dari jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM kepada masyarakat, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat. Di satu sisi, kami juga menyelenggarakan event-event untuk membangkitkan gairah usaha dari para pelaku usaha UMKM. UMKM perorangan. Nah ini juga menjadi salah satu target kami dan Forkominda tentunya untuk apa? Membangkitkan ekonomi masyarakat. Nah di sini kita lihat, tadi sudah kita lakukan peninjuan, di mana begitu antusias pesertanya, kemudian juga masyarakatnya. Dan ini berlangsung sekitar tiga hari, saya kira dalam waktu tiga hari itu silahkan, ya masyarakat untuk berkunjung ke sini, untuk kemudian meramaikan, termasuk juga layanan-layanan keimigrasian, layanan jasa hukum yang lain yang ada di Kantor Wilayah. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Awaludin Pauweni dalam kesempatan yang sama menyampaikan, DPRD Provinsi Gorontalo akan terus mendukung program pemerintah pusat maupun daerah melalui pembahasan anggaran bersama OPD di lingkup pemerintah Provinsi Gorontalo. Sesuai dengan penyampaian Pak Kanwil mengkumham tadi, bahwa program vaksin masal ini untuk menggenjot, menaikkan persentase untuk masyarakat di Provinsi Gorontalo yang khususnya untuk vaksin poster yang tadi kita dengar masih kurang lebih paru 20%. Sehingga ini oleh kami dari DPRD sangat terangkap ini hal yang belum mendapatkan hubungan yang positif dari kami dari lembaga DPRD untuk program-program seperti ini. Tentukan nanti setiap rapat forkop pindah, nanti kami dari DPRD akan selalu mau support kegiatan-kegiatan tersebut, baik sebagaimana depoksi kami DPRD, terutama dari budgeting-nya, penganggarannya. Adapun produk UMKM yang dipamerkan dalam Legal Expo 2022 tersebut, berupakan hasil karya tangan dari para binaan lembaga permasyarakatan dan beberapa perwakilan pelaku UMKM di kota Gorontalo. Tim Liputan Advetorial Mimosa TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!